Intro Denny Darko ramal bilisya putra dengan Maria Vania akan mengakhiri masa lajangnya Ahli tarot Denny Darko ramal bilisya putra menyebut kedekatannya dengan Maria Vania dan Mames Pramaswari merupakan dua figur yang berbeda Tetapi bilisya putra akan mengakhiri masa lajangnya bersama manita di antara keduanya dan memiliki fiturnya masing-masing kalau dijadikan pasangan keduanya ini memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak saling bersaing ungkap Denny Darko Sehingga pasti bilisya putra akan bingung untuk memilih yang mana dikarenakan yang satu tidak memiliki yang lain Begitu pula Imex dan Brandy antara mereka berdua yang satunya terlihat aktif seksi dan juga sporty yang satunya terlihat anggun cantik dan smart mau yang mana bilisya putra akan meneruskan keturunannya dan mendapatkan anak-anaknya nanti ungkap Denny Darko Menurut Denny Darko dari ramalan kartu tarot yang pertamanya The Nine of Swords artinya memang akhirnya saat Maria Vania bersama bilisya putra kontennya langsung naik Melonjak jauh memang kalau Maria Vania dimanapun pasti yang subscribe-nya laki-laki akan rame dan juga banyak ditonton Sama seperti Dinar Candy tapi melihat kemistri Maria Vania dan bilisya putra yang tentunya ini kadang-kadang agak awkward Maria Vania pun terlihat santai aja Ini membuat para penggemar dari bilisya putra menjadi membayangkan jika bilisya putra ini nanti akan mengakhiri masa lajangnya bersama Maria Vania ungkap Denny Darko Bahkan secara sebelumnya bilisya putra belum pernah memiliki seorang wanita yang seperti Maria Vania ini membuat para penontonnya langsung berbondong-bondong menonton dan videonya pasti dibanjari oleh banyak fans dan juga orang-orang yang penasaran akan hubungan mereka berdua ungkap Denny Darko Menurutnya, jika untuk kepentingan konten hubungan bilisya putra dan Maria Vania adalah penguas sebagaimana kartu tarat yang dibuka Denny Darko atau satu kekuatan dari bilisya putra konten bilisya putra itu sepertinya mirip dengan film-film Markov DKI zaman dulu Kalau ada cewek catik apalagi kalau seksi disitu menontonnya pasti akan hurik dan ini adalah satu kelebihan dari konten yang ada di channel bilisya putra Ungkap Denny Darko Jangan lupa nonton subscribe dan juga dinyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Hutman Paris Minggir dulu ini dia alasan Maria lebih pilih bilisya putra daripada pengacara kondang Aku gak butuh janji Sebelum dikabarkan dekat dengan bilisya putra Maria Vania ternyata cukup dekat hingga disebut ada hubungan istimewa dengan Hutman Paris Bahkan Hutman Paris belak-belakan mengatakan akan memberikan Maria Vania uang senilai miliaran rupiah Pengacara kondang ini mengaku sangat mengidam-idamkan Maria Vania Bahkan sejak pertama kali melihat sang aktris Pertama kali saya lihat dia benar-benar spesial Waktu dia sama tukul lekukan bodinya itu benar-benar jarang kata Hutman Sayangnya hubungan istimewa tersebut harus kadas karena ada beberapa hal Salah satunya ialah Maria Vania yang dinilai terlalu mahal sehingga pengacara kondang berpaling ke wanita yang lain Walau tidak merampik dirinya jual mahal Maria Vania mengungkapkan bahwa ia juga punya banyak pertimbangan Secara gamblang aktris cantik ini pun mengaku merasa takut tersakiti Apalagi Hutman Paris selalu dikelilingi banyak wanita cantik Ketika keduanya akhirnya dipertemukan lagi Maria Vania pun diminta host untuk memilih antara Hutman Paris dan Bili Syahputra Ya aku pilih yang selalu ada sih Kalau Bang Hutman sekarang udah gak ada nih buat aku ujar Maria Vania Aktris cantik ini juga mengakui dirinya memang dekat dengan Bili Syahputra Dekat sih apalagi kita kan ada proyek baru tuturnya Tak lupa Maria Vania juga menyinggung dirinya lebih menyukai pria yang bisa memberikan bukit bukan hanya janji manis Kalau aku suka yang ngeliatin bukti bukan janji kata Maria Vania Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini hubungannya dengan Bili Syahputra di Cecar Maria Vania sekangmat Hutman Paris sang pengacara terdiam Presenter seksi Maria Vania menahan kekasalan saat tengah diwawancari Hutman Paris wanita kelahiran 16 April 1991 itu lantas mengurai kalimat menohok kepada Hutman Paris hal tersebut dilakukan Maria Vania saat hubungannya dengan Bili Syahputra semburunya itu berarti kita suka sama dia dan kita itu baru sadar bahwa kita sayang sama dia itu pada saat dia sudah diambil orang ujar Hutman Paris melanjutkan pertanyaan Rian Ibra penasaran bagaimana hubungan sebenarnya antara si Maria Vania ini dengan Bili Syahputra biar pertanyaannya tersebut Maria Vania langsung tersenyum malu hingga diakui Maria Vania ia memang sedang dekat dengan adik almarhum Olga Syahputra itu hubungan kamu sekarang sama Bili bagaimana? tanya Rian Ibra jujur sayang pintar dia besik ya dekat sih apalagi kita ada projek bareng akui Maria Vania ikut nimbrung Hutman Paris lantas meledek Maria Vania pengacara kenamaan itu langsung menepuk tangan kirinya dengan tangan kanan melihat olah Hutman Paris tersebut Maria Vania serontak kesal udah sampai gini tanya Hutman Paris sambil menepuk tangan apa itu? tepuk tangan maksudnya tanya Maria Vania terkejut iya tepuk tangan itu pujar Rian Ibra terkait dengan ledekan Hutman Paris soal tepuk tangan Maria Vania memberikan jawaban telap pernyataan Maria Vania itu sempat membuat Hutman Paris terdiam selama beberapa saat iya kita dekat akui Maria Vania kata abang belum tepuk tangan kan? nanya Dewi Persik abang kepedeh emang aku nanya juga abang pernah tepuk tangan sama aspri-aspri abang? tanya Maria Vania wow teriak Dewi Persik dan Rian Ibra menjeliskan langsung tepuk tangan Hutman Paris menyebut soal eksekusi Hutman Paris saksi jika Maria Vania tidak pernah di eksekusi bilisya putra kamu pernah gak keluar kota sama dia? tanya Hutman Paris pernah tapi kan buat kerja bungkas Maria Vania yaudah udah tamat lah itu udah eksekusilah artis seperti kita seperti ini keluar kota gak di eksekusi bohong ujar Hutman Paris kebiasanya dengan bilisya putra yang sering pergi keluar kota bareng di usik Maria Vania kembali merespon namun Hutman Paris tak mau kalah dengan menanggapinya lagi apa jangan-jangan abang sama aspri-aspri abang karena cemburu ya aku makin deket sama Billy ujar Maria Vania bukan kamu pergi sama seseorang keluar kota kamu selebriti biasa bergaul mau namun jangan bilang pisah kamar ungkap Hutman Paris terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk like komen dan subscribe thank you